Ya ini tadi lumayan saya doa ya Allah mugur-mugur telatih Ujuswi Menudok Yang paling penting tetap isong Di dalam kitab wasiatul Mustafa Ketika Rasulullah Muhammad SAW Itu memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali Garamallahu wajah Ya Ali Lama khalaqallahu aljannata Qalat ya Rabbi lima khalaqtani Ini dawe Rasulullah kepada Sayyidina Ali Kepengen bisa melebu suara Maka Sayyidina Ali itu ketika dikasih wasiat oleh Rasulullah Ya Ali kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Itu menciptakan surga Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan surga Sampai surga itu bertanya kepada Allah Qalat ya Rabbi lima khalaqtani Kenapa toh Kenapa toh Jendingan ki ko isadadik ki aku surga Fungsini kanggu apa Janjani Ketika Rasulullah itu wasiat Ali kenapa Allah itu menciptakan surga Surga itu juga bertanya kepada Allah Ya Rabbi kenapa kau menciptakan saya Maka Allah itu menciptakan surga Saya menciptakan surga itu bagi likulisahiyin Bagi orang yang Dia itu sahiyin Orang yang lumoh Orang yang lumoh artinya adalah orang yang dermawah Ini nyata ini Ini kalau wasiatnya Rasulullah jelas itu Watakiyin Dan surga itu diciptakan untuk siapa Ya untuk orang-orang yang takiyin Artinya taki adalah orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya apa Orang yang Dia itu menjalankan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dikon sholat Perintah Ya mangkat Sholat Ono perintah kon ngaji Ya mangkat Ngaji Bagi wongsi soke Wongsi dermawan Ikunak Bagi wongsi mampu Ketika melihat Saudaranya gak mampu Atau kesusahan Maka dia memantuk Memantuk Lalu ini Maka sahiyun Itu tidak semua orang bisa Karena hakikatnya manusia adalah hubut dunia Hakikatnya manusia adalah hubut dunia Jadi sejatinya manusia itu diciptakan di dunia ini Itu hubut dunia Seneng Dunia Lah maknanya dunia itu jangan diartikan hanya uang saja Orang Orang Lagi-lagi cinta kepada perempuan itu namanya hubut dunia Seorang ayah, seorang ibu cinta kepada anaknya sampai kadang kita itu mengalahkan kewajiban kita Di karekno itu termasuk hubut dunia Jendengan dui anak cilid Anak eh dibombong terus Bahkan khawatir kalau anaknya kejadiannya itu napa-napa Itu termasuk walaupun itu kasih sayang Tapi jendengan senengi anak sampai menemerduakan Allah Iku termasuk hubut Jendengan seneng kali bapak eh Wanti-wanti digundali Terus ritiwe digundali Wadina keelangan Iki termasuk hubut Jendengan seneng umay dipek-pek Terus Iki termasuk hubut Loh ini contoh loh Jadi hubut dunia itu maknanya tidak hanya sekedar Uang Apalagi orang yang cinta kepada uang Loh itu ketok banget Makanya Hakikatnya manusia adalah orang yang cinta terhadap dunia Loh yang cinta terhadap dunia bagaimana? Ya kita harus melawan Makanya Rasul pernah dawuh di dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi Apa itu Rasul ketika setelah perang? Rasul dengan para sahabat kan kembali Dan Rasul mengatakan kita baru saja telah selesai melawan Mengalahkan orang-orang Quraish Dan itu bagi Rasulullah adalah jihad al-Asghar Sehingga para sahabat itu bertanya Ya Rasulullah Kalau itu jihad kecil Maka jihad yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab Jihad Setelah kamu atau setelah kalian mengalahkan orang-orang kafir Quraish di dalam peperangan ini Ini baru dikatakan perang apa? Jihad al-Asghar Maka yang paling besar jihad adalah jihadun nafes Jihad melawan hawa nafes Jihad melawan hawa nafes ini Yang awalnya manusia itu Hubut dunia Nah ini yang bisa mengatur siapa? Ya diri kita Saya ingin jendengan contohnya Jendengan ibarat kata Ada ungkapan yang terniang-nyang dalam pikiran saya itu Janganlah engkau memperjuangkan Sesuatu yang tidak engkau bawa mati Benar Pak Rang? Jendengan memperjuangkan duit yang jendengan Jendengan memperjuangkan jabatan yang jendengan Jendengan memperjuangkan suamin yang jendengan Jendengan memperjuangkan apa mawan Itu kira-kira di bawah mati Bok Ranggi Yang di bawah mati itu apa? Amal Makanya janganlah kita itu mati-matian Memperjuangkan sesuatu yang tidak di bawah mati Maka ketika kita sudah bisa untuk mengekang diri kita Sampai jumpa di bawah mati Sampai jumpa di bawah mati selamat menikmati